selamat menikmati sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah SWT agar diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu kita berdoa amin materi pembelajaran kita hari ini ialah kasih sayang dengan sub materi kasih sayang Nabi Muhammad SAW kelas 1 sekolah dasar baiklah anak-anak yang soleh dan solehah yang pertama kasih sayang Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk selalu saling menyayangi kepada siapapun nah contoh gambar berikut misalkan kita sedang bermain ada teman yang tidak diajak bermain nah kita tidak boleh seperti itu kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita kita harus saling menyayangi dan ini adalah kasih sayang kepada sesama kita juga harus menyayangi makhluk Allah lainnya yaitu binatang tidak boleh kita menyiksa binatang kita hanya diperbolehkan untuk membunuh binatang apabila binatang itu berbahaya atau merugikan manusia seperti tikus atau kecowa nah selanjutnya tumbuhan kita juga harus menyayangi tumbuhan dan tidak boleh merusak tumbuhan Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kasih sayang kepada umatnya ketika hari raya idul pitri tiba anak-anak bergembira ketika Rasulullah pulang ada seorang anak yang menangis maka Rasulullah berkata janganlah menangis anakku aku akan membahagiakanmu jadi Rasulullah sangat sayang sekali kepada umatnya terutama kepada anak-anak dan kepada anak yatim piatu nah oleh karena itu maka kita pun harus menyayangi Nabi Muhammad SAW dengan cara mengucapkan salawat contohnya salawat badar yuk anak-anak yang soleh dan soleh kita mengucapkan salawat badar salatullah salamullah ala taaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah nah artinya rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah baiklah anak-anak yang ada di rumah silahkan diskusikan kepada saudara ataupun orang tua kalian nah sekarang ini ada tugas tugasnya sangat gampang sekali anak-anak yang soleh dan soleha hanya diberi tanda checklist misalkan nomor 1 aku membaca salawat Nabi nah tadi kan sudah membaca salawat Nabi di checklist begitu juga dengan nomor 2, 3, 4 selamat mengerjakan, semangat Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai anak-anak yang soleh dan soleha ingat ya untuk selalu mencintai Nabi Muhammad SAW cintai sesama dan alam lingkungan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati